Inilah cuplikan dan rangkuman perjalanan seorang guru muda asal Pangandaran, Jawa Barat, Hussein Ali Rafsanjani yang kini jadi perbincangan publik. Alih-alih, curhatan Hussein di media sosial ini, perihal pengunduran dirinya sebagai pegawai negeri sipil. Serta curhatan soal tidak digaji beberapa bulan, bahkan, curhatan Hussein itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan dimintai uang sejak awal pendidikan, termasuk dia dan teman-teman sesama guru di Pangandaran dimintai uang saat dikelatsar. Yang makin membuat Hussein makin mangperang, ketika dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran, ia mendapatkan intimidasi setelah pemanggilan tersebut, oleh karena itu, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Kehebohan pun terjadi, aksi Hussein dapat sambutan dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pangandaran, bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujastuti yang siap pasang badan, tidak sampai di situ, viralnya Hussein di media sosial, seolah membuat Pangandaran bergejolak. Kepala BKPSDM Dhani Hamdani yang secara tak langsung mendorong Hussein melakukan curhatannya di media sosial, dinonaktifkan fenomena Hussein guru muda asal Pangandaran yang merasa biasa-biasa saja. Hussein, kini tak ubahnya seperti seorang selebritas, selebgram, atau YouTuber yang kehadirannya bak jamur di musim hujan di tanah air tercinta ini. Berikut cuplikan dan rangkuman video Hussein Ali Rasvanjani yang tak menyangka aksi curhatannya bakal menarik simpatik warganet. Bahkan menarik perhatian tokoh masyarakat, figur publik, dan pejabat di negeri ini. Viral curhatan PNS guru muda di Pangandaran bernama Hussein Ali Rafsanjani, yang memilih mengundurkan diri karena sudah muak di pungli dan sempat tak digaji beberapa bulan, curhatan Hussein Ali itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan diminta uang sejak awal pendidikan. Seperti misalnya dimintai uang saat dikelatsar hingga urusan sempat tak digaji selama beberapa bulan, pengalamannya dimintai uang itu kemudian dia laporkan ke situs lapor, go, id, laporannya itu membuat heboh. Sejumlah pejabat dipemkap Pangandaran dan membuatnya terpaksa mengakui bahwa dia yang membuat laporan. Lalu, Hussein dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran untuk diklarifikasi. PNS Guru Muda Pangandaran itu merasa, pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan, intimidasi terjadi setelah pemanggilan tersebut, hingga akhirnya, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Curhatan PNS Guru Muda Pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Hussein Underskor R. Ijin, Pak, bisa disampaikan ke sehari-hari itu Hussein seperti apa, Pak, di sekolah, Pak? Sehari-hari, awal-awalnya ini bagus, masuk ke sekolah, jadi kan lagi masuk ke sekolah. Nah, ada perubahan itu setelah ada, dia mau latsar ya, udah latsar atau mau latsar itu, enggak lupa lagi lah saya. Nah, setelah latsar, ini ada perubahan, tidak masuk, lama, nggak masuk, sampai saya bulat-balik, yang lain bulat-balik ke sana, ke mana-mana, ke rumahnya, ke kosnya, komunikasi terus-terusan, kepala sekolah ngasih nasihat, dipanggil, udah beberapa surat panggilan, gitu dibuat oleh sekolah, kesudah itu, malahan saya dengan kepala sekolah di sini kan, umat, itu ya, ngobrol tentang masalah, apa, kedisiplinan lah, seutama itu masalah kedisiplinan. Sejak kapan emang, Pak? Hussein di sini? Tahun 2000 berapa? Iya, 2020-an lah. 2020, terus, sekurang aktifnya itu, karena lastar itu, sejak kapan, Pak? Luka lagi, sudah satu tahun ya? Karena ini satu tahun. Satu tahun, berarti sekitar 2001-an ya? Udah, berbagai cara, kalau sekolah itu, menempuh, supaya dia ini, karena kewajiban sekolah, anak, mungkin anak di sana, apa namanya, tertinggal, pendudukannya, pelajarannya, gitu kan, sekolah mempunyai kewajiban, dia tidak masuk-masuk, terus dipang, udah beberapa orang ke sana, gitu kan. Sampai hari ini ya, itu tidak masuk lagi. Tahu lah, saya tahunya gitu. Tapi dikenal sama siswa, sama guru-guru yang lain, dia gimana? Sesoknya baik atau gimana? Eh, baik sih. Dia hormat, kalau sama, sama kita-kita mah hormat gitu kan, baik gitu orangnya, gitu. Dengan anak senang, anak gitu. Karena di orang seni itu, pintar ya, apa namanya? Dagemari oleh siswa-siswa berarti? Ya, yang namanya seni kan, digemari gitu kan. Kalau lihat, gimana ya, dia pernah mengasihkan, amplop gajinya itu, berapa persen itu ke anak-anak. Oh, jadi pernah mengasih uang juga ke anak-anak ya? Terus siap. Terus, Pak, berarti kejadian itu tahun 2020 ya? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih ya tahun 2020? Karena saya kurang pas, kurang apa ya? Dih, ingat lagi lah kalau mau ngomongin ya. Pak, kalau murid-murid itu suka ya sama usen itu? Ya, suka pasti gitu kan. Jadi memang kalau di ngajar rumah, itu sangat bagus. Cuman ada kejadian pas lasar kemarin berarti ya? Nah, itu lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia belum masuk. Kalau di ini, Pak, apa namanya, mungkin adanya kejadian ini kan sekarang viral nih, karena dia memberikan statement di beberapa medsos nih. Dan juga di, apa namanya, ada di berita-berita nasional. Itu gimana, Pak? Mungkin tanggapan dari Bapak sendiri. Ya, kalau mungkin, usen, gak tahu ya, pernah atau tidak datang ke BKSDM atau ke dinas gitu ya, untuk menyampaikan permasalahan. Apakah ditanggapi atau tidak, saya gak tahu. Jadi diharap apa? itu kan, udah tahu. Seharusnya ditanggapi benar-benar. Apa namanya ya, bijaksana semuanya, kalau bijaksana insya Allah lah semuanya. Berarti Bapak ya, Bapak dari lingkup sekolah ya, minta untuk menyelesaikan di ke BKSDM. Ya, itu. Kalau urusan dia itu, silahkan selesaikan sama dia. Kalau ada sesuatu yang kurang puas gitu, silahkan luluskan gitu. Kalau saya emang di sini, masalah pendidikan, masalah kedisiplinan di sini gitu kan. Yang harus saya perbuat gitu kan. Jadi, kalau untuk kedisiplinan mah, di sekolah bagus ya. Iya, itu sebelumnya gitu kan. Kalau kedisiplinan emang berapa lama Pak, dia gak masuk-masuk Pak? Sekitar berapa lama? Satu tahunan ya. Oh, gitu ya. Sejak ada kejadian lastar itu ya? Ya, mulai. Mulai itu. Oke, Pak, mungkin, selainnya mungkin harapan, harapan Bapak sebagai pihak sekolah itu gimana Pak? Iya. Dari Mas? Selesaikan sebaik mungkin, kemudian, apa ya, namanya di, di Medsos, di Medsos itu kan, bisa tetap menyebar pirau, gitu kan, gitu kan, selesai lah dengan baik-baik, dengan islah yang baik. Adakan islah lah gitu kan, ya, pertemukan, lah kan pertemukan, gitu, pertemukan, hati-hati ya, dengan pihak yang tersangkutan, pertemukan gimana nih, gitu kan. Jangan sampai, menjadi panjang, gitu kesana. iya bener, iya Pak. Terus satu lagi Pak, ada statement, itu si Hussein itu kan, ada statement, dia katanya, dia nggak suka ada, segelintir, atau beberapa oknum, yang datang ke ini, apa namanya, ke sekolah. Emang benar ada yang datang? Kurang paham ya, berarti ya? Saya kurang paham, gitu, datangnya dari pihak mana, gitu kan, kurang paham saya sih. karena mungkin saya tidak ada, mungkin, lagi, yang ajar mungkin, saya, gitu kan, saya kurang paham. Kurang paham, Apakah betul ada kesini, atau tidak? Mungkin, hashtagnya dengan pekolah sekolah yang sebelumnya. Iya. Iya. Berarti yang disini baru. Baru, berarti ya Pak sekolah. Baru, yang saya tahu, yang disini yang sekarang. Oke Pak, cukup Pak. Ijin Pak nama siapa Pak? Nama Wawan. Nama Bapak Wawan ya? Wawan. Sebelum sakwa, apa Pak di sekolah ini? SMP? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kepala Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, Dhani Hamdani, menanggapi curhatan Hussein Ali Rafsanjani yang viral. Hussein Ali merupakan guru muda PNS di Pangandaran As Bandung yang mengajar di SMPN 2 Pangandaran sejak 2020. Namun, sejak awal jadi guru PNS, dia mengaku mengalami dugaan pungli. Mulai dari pungutan saat dikelatsar, SK hingga gajinya sempat tak dibayar dan mendapat intimidasi, terkait hal itu, BKPSDM memang sudah sempat memanggil Hussein Ali. Bahkan, sudah menerima surat pengunduran dirinya yang kini sedang dalam proses. Ia menegaskan Hussein mengundurkan diri bukan karena ada pungli, seperti dalam curhatannya yang viral, alasan mundur dari PNS. Kata dia, hanya sebatas ingin berhenti, meskipun demikian, saat itu pihaknya belum memproses lebih lanjut pengunduran diri Hussein. Terkait pungli, menurutnya, tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri Hussein. Adapun soal pungutan dalam dikelatsar CPNS, diakuinya pemkap Pangandaran tidak menganggarkan untuk hal tersebut, sehingga, untuk biaya transport dan kegiatan lain, ditanggung oleh setiap peserta. Ia kaget saat Hussein Ali Rafsanjani membuat laporan di lapor, go, ID soal pungli, dan gaji yang tak dibayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Hussein. Saya minta maaf, kalau memang jadi perhatian banyak orang. Cuma, saya cuma mau menjelaskan detailnya ya, kenapa saya bisa berani speak up, kenapa saya bisa berani untuk mengundurkan diri. Awalnya tuh, waktu latsar, 2020, setelah kita menerima surat tugas, dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba, hamil seminggu, kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh, ikut nggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor, dari pengandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut, karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar, makanya bagi saya jengkel aja gitu. Tapi yaudah lah, saya bayar pada waktu itu. Terus, waktu lagi latsar, tiba-tiba ditagih lagi, uang sebesar Rp350.000. Ya, walaupun under sejuta lah, bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih, agak berpengaruh gitu. Waktu itu tuh, kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Bener-bener belum dibayar, lagi di rapel katanya. Yaudah gitu, cuman kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh, sampai yang nagih tuh, saya bilang, saya nggak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di Rp500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshot tanpa nagihannya, saya kasih punktif transfernya disitu, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Nggak lama dari laporan saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang ngelapor. Dicari siapa yang ngelapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja, bahwa itu saya ngelapor. Dari situ, ditelepon untuk, untuk menghadap ke kantor, BKPSDM Pangandaran, di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh, ditaruh di depan, terus, suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu, terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor. Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa, bayar uang yang saya nggak tahu, ini uang untuk apa, urgency-nya apa gitu. Terus mereka beralibi, bahwa sebenarnya uangnya ada, cuma direko fusing untuk COVID. Tapi ini, maaf ya, kan saya, walaupun masih muda nih, saya kan, maaf nih sih, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga, sarjana satu saya, nggak bisa, kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh, pasti ada suratnya. Saya minta lah surat, perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin, untuk nurunin laporan sebelumnya, masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uang nggak ada. Jadi karena kamu, laksarnya waktu, awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya karena kamu laksarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut nama orangnya ya, karena sampai sekarang saya belum ada dikontak sama pihak pengandaran. Setelah itu, disidang lah, ada enam jam kali saya di kantor. Disidang, disuruh nurunin, diancem, dipecat. Nah ini diancem, dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat, karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, yaudah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi penganceng ya. Ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin, misalnya gini-gini-gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu, maksudnya dirugiin, diancemnya ke orang lain. Saya nggak bisa tuh, kalau ngancem ke saya, saya nggak masalah. Cuma kalau ngancem ke orang lain, itu berat lah bagi saya. Dari situ, dipanggil lagi minggu depannya lagi, untuk nurunin laporan. Yaudah lah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan, sampai bulan Maret 2022, itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi kok proses persidangannya nggak kayak saya gitu. Saya disidang kayak, kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah pokoknya, saya nggak bisa ngerangin secara detailnya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini, nggak ada sidang kayak saya, nggak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya, waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK satu kabupaten nggak akan turun. Semua nyerang saya, pasti. Semua nyerang saya. Karena mereka nggak tahu masalahnya, cuman taunya kalau Hussein nggak nurunin laporan, SK nggak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun, jadi beban, akhirnya nggak nurunin lah. Di bulan Maret itu, karena ada orang yang ambil kas itu, saya merasa sakit hati, karena kok beda perlakuan. Dari situ, saya cabut ke Bandung. Ke Bandung, setahun saya nunggu surat pemecatan, nggak keluar-keluar. Yaudah, saya memutuskan untuk mundurkan diri. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman, ya mudah-mudahan ada rezeki lain. Saya memohon banget ya, untuk pemerintah, pangandaran, udahlah, orang-orang yang kayak gitu, jangan dipakai terus gitu. Masa mau kayak gitu terus? Ya udah tahun 2023 ini, tanya. Masa saya harus nyembah-nyembah, biar nggak ada lagi kejadian kayak gitu, biar nggak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu. Itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di luarganya. Gubernur Jabar Ritwan Kamil, sudah mendengar keterangan versi PMK Pangandaran, terkait kasus Husein Ali, guru muda pangandaran yang mundur karena muat dipungli. Ritwan Kamil sudah menemui Husein untuk mendapat informasi langsung, setelah mendapat informasi dari PMK Pangandaran. Pada pertemuan dengan Husein di gedung sate, keduanya tampak berbincang. Bahkan, Husein unjuk gigi memainkan gitar dan menyanyikan lagu komang. Husein sendiri merupakan guru seni di SMPN 2 Pangandaran. Berdasarkan versi Pangandaran, peristiwa yang diceritakan Husein terjadi saat pandemi COVID-19 pada 2021. Saat itu, telah dianggarkan untuk biaya pelatihan dasar CPNS. Namun, terpaksa direfokasi untuk penanganan COVID-19. Ia mengatakan, berdasarkan informasi PMK Pangandaran, sudah dibahas antara peserta mengenai berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pendidikan tersebut. Anggaran tersebut dinyatakan sebagai hasil keputusan rekan-rekan angkatannya. Ia mengatakan kesimpulannya, informasi pertama dari PMK Pangandaran dan menyatakan adanya akumulasi pelanggaran oleh Husein yang menyebabkan akan adanya sanksi. Kedua, ada kejadian miskomunikasi mengenai biaya tersebut. Saya Nurang Kamil, Gubernur Jawa Barat. Sebagai pembina PNS Jawa Barat, saya ketemu dengan Kang Husein yang viral tentunya terkait laporan. Sedang kita cari solusi-solusinya, dicari keadilannya, dan kita berikan juga nanti opsi-opsi. yang penting karena beliau ini sudah PNS. Jadi PNS itu susah ya, mengalahkan puluhan ribu. Kita cari solusi yang paling pas, mudah-mudahan baik buat Pangandaran, baik juga buat Kang Huseinnya. Insya Allah, semuanya ada ending yang baik. Terima kasih, Atun. Gubernur Jabar Ritwan Kamil, meminta Bupati Pangandaran agar menonaktifkan Dhani Hamdhani dari Jabatan Kepala BPSDM Pangandaran. Hal itu terungkap di unggahan akun Instagram Ritwan Kamil, saat bersama Husein Ali Rafsanjani di Gedung Sate, pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Husein merupakan guru muda Pangandaran yang memilih mundur dari PNS Guru, setelah mengaku diintimidasi karena melaporkan pungli saat digelar Laksar CPNS. Ritwan Kamil kemudian turun tangan dengan menghubungi Bupati Pangandaran. Kemudian, Emil juga memanggil Husein Ali ke Gedung Sate. Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara Kepala BPSDM Pangandaran, sambil tim inspektorat melakukan penyelidikan kasus ini secara objektif dan transparan, kata Ritwan Kamil. Pada postingannya, Ritwan Kamil tampak sedang dinyanyikan lagu komang oleh Husein yang mengiringi dengan suara gitar. Sementara itu, Husein akan dipanggil Bupati Pangandaran pada Kamis tanggal 12 Mei tahun 2023 untuk dimintai keterangan terkait kasus yang menimpanya. Viral curhatan PNS Guru Muda di Pangandaran bernama Husein Ali Rafsanjani, yang memilih mengundurkan diri karena sudah muak di pungli dan sempat tak digaji beberapa bulan, curhatan Husein Ali itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan diminta uang sejak awal pendidikan. Seperti misalnya dimintai uang saat dikelatsar hingga urusan sempat tak digaji selama beberapa bulan, pengalamannya dimintai uang itu kemudian dia laporkan ke situs lapor, go, ID, laporannya itu membuat heboh. Sejumlah pejabat dipemkap Pangandaran dan membuatnya terpaksa mengakui bahwa dia yang membuat laporan. Lalu, Husein dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran untuk diklarifikasi. PNS Guru Muda Pangandaran itu merasa pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan, intimidasi terjadi setelah pemanggilan tersebut, hingga akhirnya, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Curhatan PNS Guru Muda Pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Husein Underskor R. Setelah kita menerima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba, hamil seminggu, kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya itu ikut-nggak ikut sama rombongan, kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang gak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel saja. Tapi yaudahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus, waktu lagi latsar, tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar Rp350.000. Ya, walaupun under sejuta lah bagi beberapa orang, mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita ini agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi di rapel katanya. Ya udah gitu, cuman kan jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh, sampai yang nagih tuh saya bilang, saya gak ada uang banget, saya kasih screenshot isi rekening saya, gak ada. Di Rp500.000 aja gak ada di rekening waktu itu. Jadi saya lapor aja di lapor.go.id, saya kasih cantumannya, saya kasih screenshot-an penagihannya, saya kasih kumti transfernya disitu, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang saya pikirkan bersama teman-teman saya. Gak lama dari laporan saya kirim, dicari, tiba-tiba dicari siapa yang lapor. Dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding, kasian, saya gak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja, bahwa itu saya ngelapor. Dari situ, ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh, wah suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus, suasananya gak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu, terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor? Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya gak bisa bayar uang yang saya gak tahu, ini uang untuk apa, urgency-nya apa gitu. Terus mereka beralibi, bahwa sebenarnya uangnya ada, cuma direko-fusing untuk COVID. Tapi ini, maaf ya, kan saya, walaupun masih muda nih, saya kan, maaf nih sekali, saya kan gak goblok gitu. Saya gini-gini juga, sarjana satu saya, nggak bisa, kalau uang negara tuh, kalau perpindahan dana tuh, pasti ada suratnya, saya mintalah surat, perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin, untuk nuruni laporan sebelumnya, masuk akal. Mereka bilang, beralasan lagi, katanya, nah sebenarnya uangnya gak ada. Jadi karena kamu laksarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi, berbeda sama argumen sebelumnya. Saya, karena kamu laksarnya waktu awal online, tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal lah. Jadi, berbeda sama argumen sebelumnya. Saya gak akan nyebut nama orangnya, karena sampai sekarang, saya belum ada di kontak sama pihak pangadaran. Setelah itu, disidang-sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor. Disidang, disuruh nurunin, diancem, dipecat. Nah, ini diancem, dipecat juga lucu sih. Kamu katanya, kalau laporan ini gak diturunkan, bisa dipecat, karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, yaudah pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi bareng ngancem ya. Ngomong ke temen CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin, nusainya gini-gini-gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi gak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya merasa dirugiin gitu. Maksudnya dirugiin, diancemnya ke orang lain. Saya gak bisa tuh, kalau ngancam ke saya, saya gak masalah. Cuman kalau ngancam ke orang lain, itu berat lah bagi saya. Dari situ, dipanggil lagi minggu depannya lagi, untuk nurunin laporan. Yaudah lah, saya capek karena banyak yang dirugiin. Saya nurunin laporan, sampai bulan Maret 2022, itu tuh ada kasus lagi di instansi itu. Katanya ada CPNS yang ngambil uang kas. Tapi, kok proses persidangannya gak kayak saya gitu. Saya disidang kayak, kayak saya tuh koruptor gitu, kayak saya tuh pembunuh gitu. Segitunya lah, pokoknya saya gak bisa ngerangin secara detail ya. Tapi kok yang jelas-jelas ngambil uang kas ini, gak ada sidang kayak saya, gak ada rame-rame kayak saya. Saya tuh dulu ya. Waktu saya ngelaporin, saya tuh dibilang di grup kabupaten itu, kalau Hussein gak nurunin laporan, SK satu kabupaten gak akan turun. Semua nyerang saya, pasti itu. Semua nyerang saya. Karena mereka gak tau masalahnya, cuman taunya kalau Hussein gak nurunin laporan, SK gak akan turun. Semua nyerang saya. Saya pun, jadi disini jadi beban, akhirnya nurunin lah. Di bulan Maret itu, karena ada orang yang ngambil kas itu, saya merasa sakit hati, karena kok beda perlakuannya. Dari situ saya cabut ke Bandung. Sampai Bandung, setahun saya ngegusurat pemecatan, gak keluar-keluar, yaudah saya memutuskan untuk mundurkan diri. Berat sih. Orang tua juga berat. Ibu saya nangis-nangis, ayah saya juga bingung harus ngomong apa. Cuman, ya mudah-mudahan ada rezeki lain. Saya memohon banget ya, untuk pemerintah pengandaran. Udah lah, orang-orang yang kayak gitu, jangan dipakai terus. Masa mau kayak gitu terus? Udah tahun 2023 ini, tanya. Masa saya harus nyembah-nyembah biar gak ada lagi kejadian kayak gitu, biar gak ada lagi orang-orang kayak gitu. Malu, itu aja sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk atensi orang-orang di keluarganya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Untuk sementara, padani saya nanaftipa. Untuk sementara, padani saya nanaftipa. Untuk sementara, padani saya nanaftipa. Bicara dari Bupati ke kampungnya tidak, tapi dari asyik. Saya banyak cinta dari Bupati. Saya siapa, secara ikan berapa, keluarga seorang siapa, saya sampaikan dan untuk, saya juga baru, baru sangat, mendalami penjaga kami. Saya sebetulnya juga lebih, sebetulnya lebih sesuatu, apa-apa sih? orang yang di usia, yang muda punya kapasitas, yang muda pada usianya, pada daya. Apa yang saya omongkan? Rahasiaku berdua. Terima kasih. Terima kasih. Seperti ketemu Pak Emil, Pak Jensi juga, saya tetap bergegas. Saya tetap, apa ya, ya kayaknya kan gitu, bisa ketemu dua orang hebat di Jawa Barat. Untuk kedepannya, saya maunya jadi guru, jadi kalau ada yang giring, jadi ini, jadi itu, saya seorang guru, saya nggak biasa dengan, seperti ini semua, apalagi, wartawan-wartawan ini kan, semangat sekali ya, ngecat sayangnya. Jadi saya tetap bergegan gitu, tapi, ya kedepannya, tetap saya jadi guru. Oh, jangan ke sini, jangan kembali lagi Pak Emil, Pak Emil, makanya intinya saya akan, itu merasih aku berdua tadi, merasih aku berdua. soal opsi, mempertahankan, mau tetap sini. Akhirnya pengennya, kamu saya tetap di sini gimana? Itu ya saya akan jadi guru. Soal opsi pindah ke SMA gimana? Aku sudah ngomong berdua. Ya, tidak bisa dibuka. Aku sepatutnya ada ini, tawaran dari Kang Emil, untuk di Bandung. Pindah ke SMA kan, katanya. Itu dipertimbangkan gimana? Semuanya dipertimbangkan. Di mana ya? Baru pangkat. Harus mikir dulu, mampu terbaik-baik saja. Dua-duanya pilihan baik. Dua-duanya pilihan baik. Kita bertanya dulu ya. Jadi guru. Ini selama yang jadi guru. Oke, cukup? Jangan lupa. Jangan lupa. keluarganya karena kebijakan saya dipertanyakan kalau kamu soalnya gini ya terus sangat senang hati tapi itu urusan berdua nanti saya bilang kan hari ini aku hati ke hati kalau hati yang hati kan tidak aku sebagai bupati tapi bagaimana kita bersama-sama memikinkan ke depan mengenai panganan mengenai kapus saya kan berbiasa ketemu orang-orang yang saya pernah lihat di TV sekarang saya tahu background beliau dari anak melayan dan lain-lain itu jadi saya oh ternyata bukan saya doang yang miskin dulunya gitu ketemu dengan kepala BKPSRM latih lah kan dituruti mensos kecewaan ya sekarang orang ketemu bupati udah gak kecewa lagi gimana? kalau saya kan dari awal gak pernah kecewa sama bupati kan? kalau disimak baik-baik itu gak pernah ada pernah ada statement tentang bupati kan? kalau sama ASN-nya yang lain katanya nggak sempat sempat diatur bukan pulih dan lain-lain gimana sama eh udah itu kan gak siapa itu eh itu bukan kalau sudah saya kan saya oke cukup oke makasih saya dapat berkaitan dengan biar-biar terkait berkaitan dengan poswan oke makasih oke makasih oke 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 setelah tadi teman-teman menyaksikan saya bertemu hati-hati dengan dengan Hussein dan sudah disampaikan beberapa hal pertemuan dengan Hussein dan tentu saya juga mempunyai bahan dalam rangka mengklarifikasikan, mengusuri tindak lanjut daripada pertemuan persoalan ini. Tadi saya rapat ya, dihadiri oleh saya sendiri Pak Wakil Pak Ketua DPRD ada Ketua Komisi 1 BPSDM terus Asisten 3, Istri Torat dan beberapa teman-teman seangkatannya yang menjadi ketua angkatan yang pertama kesimpulan saya adalah ada indikasi mengenai intimidasi yang paling sederhana adalah orang dipanggil 6 jam itu juga merupakan bagian intimidasi dan lain-lain yang kedua adalah yang masih sunyi adalah mengenai pungli karena tidak dilakukan oleh aparat BPSDM atau aparat pemerintah dan panganan tetapi itu yang dilaksanakan tadi adalah yang dilakukan pada saya tadi itu merupakan kesepakatan di antara mereka tetapi tentu ketidakcermatan dalam langkah komunikasi dan lain sebagainya sehingga menimbulkan itu ya biasanya kan kalau kita mau mengambil satu keputusan yang bukan bersifat instruksional kan harus harus rembukan itu persoalan oleh karena itu masih sumir satu jam dan mungkin saya mendapatkan sesuatu yang lengkap maka saya dimembuat tim koordinator timnya Pak Wabuk dengan Pak Sekda dan Pak Asisten ya operasionalnya berada di inspektorat kenapa tidak menggunakan inspektorat atau tidak menggunakan apa namanya yang lain ini kan persoalan sangat krusial sudah menyampai nasional nah timnya diberi waktu sampai dengan hari salah-salah ya sambil itu jalan agar punya kelurutan kelurutan tim maka saya memutuskan berdasarkan pertimbangan tadi memutuskan bahwa kepala BPSDM konten panggilan Pak Dhani Hamdari untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya koordinasi akan mengenai keberadaan BPSDM itu dikonasikan langsung oleh Pak Sekda sampai dengan tim ini bekerja dan membuat kesimpulan kalau hasilnya seperti apa nanti apakah dia kembali lagi atau seperti apa apa sifatnya permanen dia dinonaktifkan ya nanti kita lihat saya gak bisa ngomong nanti kita lihat tetapi saya menduga ada indikasi ketidakcermatan orang dipanggil 6 jam itu tinggi langsung tidak bisa mencaman saya tidak nah tapi saya perlu pendalaman lebih dalam lagi maka kita membuat hati musus ya dan untuk sementara Pak Dhani saya renonaktifkan Pak katanya informasinya si weekend ini kesehatannya sudah ganggu yang dikebukan itu kan ini yang jadi bias jadi diketawain orang itu menyatakan kebodohan kita kalau seseorang sudah lulus maka aspek-aspek yang berkaitan dengan prosedur berkaitan dengan syarat sudah selesai apalagi yang bersangkutan adalah kepada BPSDM yang bertanggung jawab terhadap persoan seleksi oke ada lagi cukup oke aku jadi populer terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya